Dia bilang, Pak sudah, saya akui semua Pak, memang saya, saya otak. Sangat mungkin memang terjadi bahwa itu dilakukan oleh lebih dari satu orang. Ketika kami periksa Richard, dia mengakui bahwa Pak FS ini melakukan tembakan, dua tembakan ke Joshua. Indikasi bahwa pelurunya jenisnya juga berbeda, satu di satu posisi tubuh Joshua dengan di posisi tubuh yang lain itu ada ukuran yang berbeda satu dengan lainnya. Jadi sangat mungkin memang terjadi bahwa itu dilakukan oleh lebih dari satu orang. Dia mengakui dialah otak yang merancang, obstruction of justice. Sudah ada skenario dan mereka diingatkan untuk nanti kalau ada pertanyaan, ingat itu skenarionya. Ya cukup banyak ya. Pertama, ADC semua kita periksa dan beberapa orang petugas sipil yang ada di rumah atau yang bekerja membantu Pak Sambu dan keluarganya selama ini. Kemudian juga ya Pak Sambu sendiri dan beberapa saksi-saksi lain kita sudah minta keterangan. Untuk saudara FS ini, dia pada pokoknya mengakui dua hal. Pertama, dia mengakui bahwa dialah otak pembunuhan atau penembakan saudara Joshua. Yang kedua, dia mengakui dialah otak yang merancang, obstruction of justice ya. Dengan misalnya mengubah TKP, menghilangkan beberapa barang bukti seperti dekoder CCTV, alat-alat komunikasi dan lain-lain. Termasuk juga mengkondisikan supaya orang-orang yang menjadi saksi kunci itu memberikan keterangan sebagaimana skenario yang dia mau buat. Yaitu skenario seolah-olah ada tindakan pelecehan seksual di rumah Duren III itu yang dilakukan oleh saudara Joshua terhadap istrinya. Kemudian setelah itu terjadi tembak-menembak antara Joshua dengan Richard atau Barada E. Itu diakuinya sebagai rancangan dia dan setelah itu semua dia siapkan alat pendukungan. Misalnya membuat seolah-olah ada tembakan dari Joshua dengan menggunakan pelu senjatanya Joshua itu ke dinding-dinding. Itu dia akui dia yang melakukan. Dia tidak secara terbuka mengakui itu, tapi dia katakan memang dia yang perintahkan Richard atau Barada E itu untuk melakukannya. Sementara sebaliknya ketika kami periksa Richard, dia mengakui bahwa Pak FS ini melakukan tembakan, dua tembakan ke Joshua. Kemudian setelah itu dia memanggil KM, RR, dan Richard itu untuk dia kasih arahan bahwa kalian harus lakukan ini, ini, dan ini. Itu dia akuinya. Kemudian dia ibu PC dengan rombongan ini pergi ke rumah dinas, kemudian dia menyusul berapa-apa kemudian yang itu mengesankan seolah-olah dia mau pergi ke tempat lain. Terus tiba-tiba dia balik gitu. Dia katakan itu dia skenario kan. Sebetulnya memang dia akan ke TKP untuk melakukan eksekusi terhadap Joshua. Ya kami meyakini bahwa memang tidak mungkin itu dilakukan oleh seorang Richard sendirian. Karena misalnya arah peluru datangnya dari tempat yang berbeda ya. Artinya tidak mungkin orang yang sama berbolak-balik dari satu tempat ke tempat lain untuk melakukan tembakan. Yang kedua juga indikasi bahwa pelurunya jenisnya juga berbeda. Satu, posisi tubuh Joshua dengan di posisi tubuh yang lain itu ada ukuran yang berbeda satu dengan lainnya. Jadi sangat mungkin memang terjadi bahwa itu dilakukan oleh lebih dari satu orang. Dan dalam hal ini kalau kita merujuk kepada pengakuan Richard, selain Richard itu ya tadi dikatakannya adalah saudara FS. Pada kesempatan kami bicara itu dia belum secara terbuka mengatakan itu. Tapi dia katakan saya tanggung jawab semuanya lah. Hasil forensik pertama itu ada tujuh lubang ya. Yang itu dari lima tembakan. Karena memang misalnya di bagian satu bagian tertentu, peluru itu kena di satu tempat kemudian menembus ke tempat yang lain. Jadi memang bukan dua peluru, tapi satu peluru dengan dua lubang. Tapi ada yang lainnya itu satu peluru misalnya di dada yang itu tidak tembus. Dia tinggal di bagian belakang. Kemudian dengan begitu lubangnya cuma satu. Di dada sebelah kanan misalnya. Yang lainnya gitu juga. Jadi totalnya semua kurang lebih itu ada lima tembakan dengan jumlah liang atau lubangnya itu memang lebih dari lima. Dia menurut dia, dia marah karena ada kekerasan seksual dari almarhum Joshua terhadap istrinya. Tapi sekali lagi itu kan pengakuan dia ya. Dan menurut saya itu harus ditelusuri juga oleh penyidik lebih seksama apakah benar terjadi perkosaan itu. Ya karena sudah beberapa kali dia mengubah-ubah keterangan. Juga Richard misalnya, Ricky itu kan dengan juga yang KM itu kan juga keterangan pertama dengan keterangan berikutnya berubah misalnya. Juga temuan obstruction of justice. Jadi kita tidak bisa percaya begitu saja apa yang dia katakan. Harus benar-benar didalami untuk mencari apa yang sebenarnya terjadi yang menyebabkan misalnya dia mengambil keputusan untuk melakukan eksekusi terhadap Joshua. Bahkan cukup mengagetkan karena dilakukan di rumah dinasnya gitu. Dia cerita bahwa setelah istrinya bertemu dia sepulang dari Magelang itu ya. Ada satu jam lebih itu katanya istrinya menceritakan apa yang terjadi di Magelang. Kemudian setelah itu dia marah dan punya rencana untuk melakukan pembalasan lah ya terhadap Joshua. Dan dia panggil satu persatu itu. KM dipanggil, dikasih tugas-tugas tertentu nanti seperti apa, RR dipanggil, juga Richard dipanggil gitu. Jadi memang perencanaan itu dia diakuinya datang dari dia dan dia yang menyiapkan semua. Setelah itu pun kemudian dia yang menghilangkan barang bukti, menelpon siapa misalnya petugas-petugas prop cost dan lain-lain itu. Sehingga kemudian sampai sekarang ini tim SUS dan IRSUS-nya Polri kan memeriksa puluhan orang gitu. Yang sekarang ada 35 orang sudah dinyatakan ada dua kemungkinan ya. Melakukan pelanggaran etik atau bahkan lebih jauh itu bisa jadi pelanggaran pidana misalnya. Komnas selalu mendorong kalau dia terbukti melakukan tindak pidana harus dengan tegas juga Polri melakukan proses hukum pidana kepada mereka. Ya, itu dia akui misalnya ketika seolah-olah dia kan pergi ke satu tempat bukan rumah dinas ya. Terus kemudian kalau dilihat di CCTV itu kan padwalnya berhenti. Sebelumnya dibangun keterangan bahwa dia ditelepon setelah terjadi kekerasan seksual dan tembak-menembak. Tapi itu akhirnya diakuinya bahwa sebetulnya itu adalah skenario yang dia buat. Dia kembali itu bagian dari skenario dan belum terjadi apa-apa. Setelah dia kembali ke rumah, sedang dia masuk ke rumah dinas itulah atau TKP itu baru kemudian dia memanggil Joshua dan beberapa ADC-nya tadi itu untuk kemudian melakukan katakanlah penghukuman ya dalam bahasa dia ya kepada Joshua. Ya salah satunya jelas tadi, ya ada pengkondisian ya. Jadi disitu terlihat bahasa-bahasa memang sudah ada skenario dan mereka diingatkan untuk nanti kalau ada pertanyaan ya ingat itu skenario-nya gitu. Dan ya bahasa-bahasa itu dijawab bahwa ya oke kami akan lakukan dengan ya misalnya kata-kata siap komandan misalnya kan itu jelas. Dan ketika kita tanya lagi mereka ya mereka mengakui bahwa ya memang kami dikondisikan untuk mengakui sebagaimana skenario yang sudah disiapkan tadi. Seolah-olah ada pelecehan seksual, ada tembak-menembak, kemudian saudara Joshua meninggal dunia gitu. Apakah Anda mengakui ya Anda yang merekayasa semua ini? Kami punya bahan-bahan nih kalau misalnya kalau dia nggak mengakui kami akan tunjukkan misalnya pembicaraan-pembicaraan yang sudah tergabung itu. Dia bilang pak sudah saya akui semua pak memang saya yang merekayasa. Saya otaknya. Karena itu bahan-bahan yang sudah kami siapkan tadi itu memang akhirnya tidak kami tanyakan lagi karena dia sudah mengakui semuanya. Dan toh apa yang dia katakan lebih detail itu sudah ada di BAP dia ya. Tapi dia sangat kooperatif waktu itu menyampaikan semua halnya. Sekali lagi dia hanya minta dipahami emosi saya seperti ini. Walaupun dia katakan saya tidak bisa membenarkan tindakan ini. Saya salah. Saya tanya juga waktu itu. Kamu merasa bersalah nggak dengan Richard? Yang ini masih muda saya bilang. Dia nggak punya motif apa-apa. Anak buahmu. Sekarang dia terkait-kait dengan masalah ini. Dia ngaku dia salah. Ya yang saya bilang saya juga bersalah terhadap Richard. Nah itu tidak dijelaskan ya. Cuma dikasih tahu bahwa ketika dia memanggil satu persatu itu, itu sendirian dia. Pengakuan dari tiga orang ini juga begitu. Ketika dipanggil dia hanya berhadapan dengan Efes. Tidak dengan, tidak didampingi oleh ibu. Dibawa ke, mereka pergi ke rumah dinas. Ibu PC-nya masuk dalam kamar tidur itu. Jadi mereka melakukannya di ruang tamu. Tapi sekali lagi itu pengakuan mereka. Itu yang harus diuji kan. Apakah benar 100% seperti itu? Walaupun setidak-tidaknya sekarang pembunuhan berencana sudah ada pengakuan, ada kesaksian. Obstruction of justice-nya sudah ada yang mengakui. Dan sudah banyak orang yang diperiksa. Tapi kan untuk lebih memastikan. Apakah ini penembaknya hanya satu? Atau dua? Atau mungkin lebih dari dua? Itu kan tetap harus kita buka kemungkinan-kemungkinannya dengan pembuktian-pembuktian yang valid itu. Dia mengakui bahwa keterangan yang pertama dulu itu sebetulnya adalah pengkondisian yang harus dia sampaikan. Kalau di dalam pemeriksaan kepada penyidik, kepada tim SOS misalnya, kepada Komnasam. Dan itu sudah disiapkan untuk dia selalu menjawab seperti itu. Belakangan dia mengakui bahwa itu adalah keterangan yang tidak sebenarnya. Kepada Komnasam kemarin dia katakan bahwa itu atas perintah Pak Sambo. Jadi dengan demikian, yang sebenarnya itu ya begini. Dia ceritakanlah sama dia. Dia tidak tahu menahu apa yang terjadi di Magelang. Karena ketika dia pulang dari satu tempat, mau masuk ke kamar di lantai dua itu, dia dilarang naik katanya. Setelah itu baru dia boleh masuk ke kamarnya, dia istirahat. Nah di Jakarta juga dia tidak tahu menahu. Tiba-tiba dipanggil, dikasih perintah seperti itu oleh FS. Yang dia juga bingung apa, kenapa semua itu dia tidak mengerti. Sampai di TKP diperintahkan lagi untuk melakukan penembakan. Peluru-peluru itu juga atas perintah dari FS untuk mengisi. Termasuk kepada senjata Glock 17 dan HS9 itu. Semua atas perintah dia bilang. Ya, dia katakan begitu. Kepada kami dia katakan begitu, kepada Tim Sus juga. Karena kami kan ada koordinasi sama Tim Sus ya, mengatakan yang sama. Juga kepada penyidik dia katakan yang sama. Dan ketika kami cross-check lagi kemarin, dia katakan ya. Itu keterangan yang sebenarnya Pak. Walaupun dia bilang dia dalam beberapa hal karena dia ketakutan melakukan tindakan itu, dia sebetulnya tidak terlalu memperhatikan. Dia menutup wajahnya untuk melakukan penembakan itu. Jadi dia kalau ditanya persis misalnya berapa kali FS melakukan penembakan, dia tidak terlalu ingat. Tetapi dia tahu bahwa FS memegang senjata dan menembak. Ya, saya sudah bicara dengan beberapa pimpinan Tim Sus ya. Saya katakan bahwa tolong dipastikan konstruksi peristiwa dengan alat bukti dan lain-lain itu memang harus betul-betul rapi dengan dukungan alat bukti, informasi, data yang valid. Kenapa? Karena saya khawatir. Di persidangan misalnya, kalau itu tidak bisa didukung tadi oleh alat bukti dan data-data yang kuat, bisa jadi misalnya dakwaannya malah ditolak kan. Padahal ini satu peristiwa yang akhirnya menjadi sangat serius karena presiden mengambil perhatian, elit-elit juga menyambil perhatian, dan seluruh Indonesia yang mengambil perhatian. Jadi, saya sebagai Ketua Komunas sudah mengingatkan Tim Sus dan juga Penyidik supaya betul-betul berhati-hati menyiapkan seluruh alat bukti dalam nanti ya, yang akan masuk ke dalam dakwaannya jaksa misalnya ke pengadilan itu harus betul-betul didukung oleh alat-alat bukti yang sangat valid. Sehingga tidak terbantahkan begitu. Terima kasih.